selamat pagi salam pertanian disini teman teman sudah siap melakukan penanaman ubi jala ungu ini bendekan kita bentuk sendiri ya karena traktor susah masuk ke areal ini dan disini juga areal berkopi ya dan tepung sari cabai karena cabainya sudah ini sudah mau habis ya jadi langsung saja kita bentuk bedengan di pinggiran musah nah seperti ini teman teman jadi satu lahan ini sudah ada tiga tanaman yaitu cabai kopi dan juga ubi jalar dan juga ada dua kita biarkan ya yang aren-aren yang tumbuh karena sudah besar jadi kita tidak cabut lagi kita pilih arah saja teman teman karena kita juga menyadap aren nah ini jadi cabainya sudah habis ya dan juga kemarin kurang bagus pertumbuannya mungkin sudah mungkin sudah pemetikan tinggal sedikit sedikit lagi nah seperti ini teman teman buahnya tidak banyak lagi jadi sudah langsung kita tanami ubi jalar ini ubi jalar ungu ya dan kebetulan disini sudah musim penghujan jadi ubinya ubinya langsung bisa tumbuh ya jadi caranya seperti ini teman teman agar petani bisa tetap untung ya jadi sebelum bongkar cabai karena masih bisa panen ya beberapa kali lagi nah ini masih ada buah teman teman jadi kita biarkan saja dulu cabai dan musahnya dan langsung kita tanami ubi jalar ini sudah tanpa pupuk tanpa kompos langsung ditetap saja ke tanah setelah kita buat bedengan dengan menutup satu sisi bagian musah nah inilah di kampung saya teman teman jadi kalau ada lahan kosong kita harus memanfaatkan ya semaksimal mungkin agar tetap bisa memberikan hasil oke demikian teman teman salam untuk petani nusantara selamat menikmati selamat menikmati